Terima kasih. Kelima itu kita juga terkait lingkungan atau kendali kita terhadap lingkungan juga. Kita harus memilih juga terkait lingkungan. Atau bahkan ketika, biasanya nih, ada lingkungan-lingkungan yang kalau orang zaman-zaman pada bilang kan toxic. Mungkin di lingkungan rumah ataupun lingkungan masyarakat, yang kadang dalam tanda kutip tadi toxic seperti itu. Itu juga bisa menyebabkan tadi ya, overthinking tadi. Maka di sini kita harus kendalikan di situ. Kita bisa meminimalisir mungkin, atau mungkin, ya tadi, kita kendalikan gitu kan. Mungkin interaksinya, ketika orang negatif, arahnya ke negatif, kita netralisir ke arah yang positif seperti itu. Pertama, ya sebenarnya secara garis besar sama. Kita harus punya kendali juga terhadap pikiran kita tadi gitu ya. Kita punya prinsip gitu kan. Jangan mudah juga terganggu oleh lingkungan kita. Terus juga kalau mengaitkan dengan lingkungan, juga harus juga membuat, apa ya, membangun kebiasaan yang baik gitu. Kebiasaan yang bagus gitu. Di sini kan kebiasaan yang bagus ya. Terutama, kalau kemarin sempat nih, baca ada artikel lah ya, celetukan. Jadi dia itu curhat gitu kan, di salah satu media masa online gitu. Dia bilang bahasanya, aku untuk olahraga di lingkunganku tuh selalu diganggu sama tetangga katanya. Akhirnya dia kalau rajin, dia kalau rajin olahraga gitu pagi, katanya bilang, Wah, mau keluar kuliah, mau daftar tentara ya gitu. Yang dia curhatkan kayak gitu. Jadi katanya sih, kalau dia agak digeneralisir, katanya sih, Wah, di Indonesia nih budaya untuk olahraganya kurang katanya. Jadi kadang orang melihat orang olahraga agak kurang didukung katanya sih. Seperti itu. Itu persepsi dia seperti itu. Dijulitin gitu. Dijulitin. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya termasuk ya ketika kita bicara over thinking ini, nggak menjaga kesehatan tubuh, nggak nyambung. Penting. Tidak bisa. Penting banget. Karena disitu kita kan nggak menentukan tadi ya, situasi terkait hormon kita, menang kita. Ya ini nyeremet-nyeremet dikit. Nggak terlalu dalam ya, bahas kayak gitu. Karena bukan bagiannya ya. Mungkin juga terkait, apa namanya? Kayak kalau keringetan gitu, metabolisme tubuh juga kan mempengaruhi gitu. Termasuk juga biasanya ketika kita metabolisme-nya terganggu, pola tidur pun juga terganggu kan ya. Nah, disitu juga biasanya orang yang kurang tidur juga bisa muncul over thinking-nya gitu. Kita harus bikin nanti ya, good habits juga. Termasuk ya good habits tuh kebiasaan baik ini juga termasuk menyaring informasi yang datang. Tadi di grup keluarga ini, hoax nggak? Nyaring informasi terus harus jaga kesehatan. Karena kesehatan tuh sangat berdampak banget sama fisik. Fisik juga dampak sama psikologis gitu ya, sambil saling timbal balik gitu kan ya. Oke. Ada pertanyaan ya? Iya, ada pertanyaan. Mungkin ini... Tadi ada... Kita udah bahas ya tadi dampak dari over thinking terhadap... Dampak dari over thinking itu apa sih? Tapi mungkin Mas Dika bisa menjelaskan sedikit tentang dampak dari over thinking. Mungkin bisa diringkes mungkin ya tadi. Terhadap kesehatan mental. Dampaknya ya? Iya, ada dampaknya. Saya ringkes aja ya kalau untuk dampaknya tuh... Banyak ya, banyak hal. Sebenarnya over thinking ini bakal nyambung ke banyak... Banyak situasi juga banyak... Bisa juga penyakit gitu ya. Penyakit mental, bahkan juga fisik. Bisa juga ke fisik. Karena disini kan ada kinerja yang berlebihan. Over gitu. Yang disini juga bisa memacu dari... Secara kita proses dari otak kita gitu. Kalau soal otak kita gak bakal bahas ya... Bagaimana prosesnya dan sebagainya. Tapi disini nanti yang muncul adalah... Tadi ya ketika kita terlalu banyak berpikir... Seperti yang udah diceritain tadi... Kadang kita capek gitu. Capek tiba-tiba gak tahu alasannya. Kita gak olahraga, gak apa. Tapi udah kok capek aja gitu. Karena tadi terlalu banyak ya pikirannya. Seperti itu. Kadang panas gitu. Panas gitu. Badannya panas gitu. Terus juga bisa muncul... Muncul kecewaan juga bisa. Contoh ya ketika kita menghadapi situasi... Contoh tadi relationship hubungan... Dengan orang gitu. Kadang kita... Itu muncul kecewa karena... Biasanya orang yang over thinking itu... Tidak... Terus kita tidak do gitu. Tidak melakukan gitu. Tidak action, take action gitu. Yang disitu ketika ternyata... Kesempatan tadi terlewat kan... Terus muncul juga rasa kecewa. Rasa kecewa itu juga nanti timbal baliknya... Lanjut-lanjut terus juga nanti... Over thinking lagi, over thinking lagi. Seperti itu. Kemudian juga... Yang jelas nih pikiran negatif. Itu muncul lah ya. Karena memang... Tadi ya... Situasi banyak-banyak hal gitu ya. Banyak hal yang kita pikirkan gitu kan. Kesana kesini kesini... Satu masalah belum selesai... Ke yang lain... Kesini kesana kesini. Terus akhirnya kan... Kita yang muncul adalah... Aku gak mampu nih. Banyak banget nih aku gak mampu nih. Akhirnya kan negatif. Yang muncul situasi dimana... Apa sih namanya... Ketidakmampuan yang dirasa. Nanti muncul situasi yang negatif lainnya. Kayak semacam... Merasa tidak mampu. Atau merasa diri... Rendah dan sebagainya. Seperti itu. Yang selanjutnya... Kayak... Kita freeze juga. Nge-freeze tadi ya. Tidak bisa take action gitu. Tidak bisa melakukan sesuatu juga. Karena kita cuma di dalam pikiran. Di alam pikiran. Kita gak bisa kendali untuk... Melakukan sesuatu tersebut. Itu... Rangkumannya sih. Sebenernya ada banyak hal ya. Kayak... Ya tadi kalau berhenti... Berarti kan nanti nyambung ke... Prokrastinasi atau... Menunda pekerjaan. Bisa juga. Atau juga nanti kecemasan yang lebih... Dalam lagi. Lebih... Mengganggu dengan secara mental maupun fisik. Jadi dampak dari... Dari overthinking itu banyak banget ya. Bisa nyerang ke psikologis. Bisa nyerang ke fisik. Kayak gitu. Terus mungkin nyambung juga ya. Ini sama pertanyaannya. Makasih Mbak Ayu Wardani Tanjung. Oke nyambung juga ke pertanyaannya Mas Dinul ya. Sampai kapan kita bisa berdampingan dengan overthinking? Apakah sampai munculnya psikosomatis baru kita mencari bantuan? Nah tadi kan dari nyambung ke psikosomatis mungkin... Gimana sih kayak gitu? Kapan sih kita harus berdampingan sama overthinking kayak gitu? Kapan sih kita harus cari bantuan? Kalau dari penjelasan sebelumnya ya. Sebenarnya kita sebaiknya... Segeralah untuk keluar dari situasi tersebut. Keluar dari situasi overthinking. Bahkan sebenarnya kan karena hal tersebut itu kebiasaan gitu kan. Itu tuh harus diubah menjadi kebiasaan yang positif. Contoh nih ketika kita... Sebenarnya kan banyak kan overthinking itu kadang kita tuh ber... Ibaratnya ya kita tuh hidup kayak di masa lalu. Atau kalau enggak kita kayak hidup di masa... Seolah-olah di masa depan gitu. Jadi kita nggak punya... Istilahnya kayak kita nggak hidup di masa kini. Kita nggak sedang... Apa yang kita hadapi sekarang gitu. Berhadapan. Contoh yang tadi kita ngobrol gini terus ternyata. Pikiran kita di mana. Kadang ini kayak situasi... Mungkin ya kalau... Apalagi kalau yang udah keluarga gitu contoh. Nanti situasi ini juga bisa... Mungkin bisa membuat masalah juga kepada orang-orang sekitar kita. Contoh. Sebagai orang tua terus kita harusnya... Dampingi anak gitu kan ya bermain sama anak. Tapi malah pikiran kita kemana-mana. Ke pekerjaan lah. Ke apalah. Ke hutang dan sebagainya. Itu kan jadi tidak produktif juga gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.